Satu, dua, tiga, ceng-ceng, wuuuh, istimewa Halo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Fanny, di channel FN Toys Hari ini, ada tau kenapa saya bawa pedang? Ini kemarin saya ingat ya, di konten yang set up build MA itu, damper style Ya Allah, tahun 2023 kok ya masih ada yang orang itu main fisik ya Apa dia bilang, om, muka lo kok kayak Yusimitsu ya? Ya Allah, ada tau Yusimitsu? Ya Allah, saya coba mikir, emang mirip Jadi ya saya coba, ya gak masalah ya Orang mau komen apa aja, terserah Cuma saya merasa hidup itu cuma sekali Ya kalau kita komen tidak bermanfaat Ya kalau saya, saya orangnya tidak bisa, tidak gampang sakit hati Saya mungkin oke lah biasa, tapi kalau Anda komen ke orang yang sakit hati Terus ya Allah, ya komen Anda itu bisa membawa Anda ke jurang yang tidak baik di akhirat nanti Jadi hati-hatilah dengan komen Anda yang jelas kalau saya biasa aja Saya cuma berpikir, untunglah Yusimitsu ya, dia masih keren Anda bayangkan kalau om, lo kayak Darsim atau Blanka gitu Kan malah jadi apa? Nggak lah ya, saya cuma bercanda jadi awal Oke, pada hari ini teman-teman sekalian Saya cuma pengen share Sih, pedangnya Yusimitsu, taruh dulu Oke Pada hari ini saya pengen share tentang Beberapa waktu yang lalu Saya, sorry, lebih tepatnya senang kemarin Saya upload tentang video Break in jalan Dan ternyata saya pribadi suka ya Sukanya dalam artian loh Cuma begini aja ternyata Naik, sorry Dispeceknya naik Jadi dari 36 km per jam Jadi 41 km per jam Dan itu menurut saya sudah signifikan Sudah enak lah dibuat main Pertanyaannya, kan nggak mungkin toh Kita di race, kita mau break in Harus mas pinjam track nggak mungkin Bawa track juga nggak mungkin Maka dari itu Hari ini saya pengen bikin tutorial Membuat Dino Dino run buat si Itamiya Dia di run disitu Tanpa ada hambatan Kira-kira apakah Nanti hasilnya sama dengan di track Yang penting kita bikin Dino dulu Ya kita bikin Dino dulu Kalau sudah Dino-nya selesai Tinggal dicoba Ya mungkin nanti nyobanya di konten berikutnya lah Kalau tanda-tanda dicoba berhasil Ya sudah Anda tinggal bikin saja Dino run seperti itu Jadi kalau mau break in Tinggal siapkan waktu 10 menit ya 1 menit buat run 1 menit buat didiamkan Menurutnya didinginkan Bersih 1 menit lagi 1 menit lagi Dan seterusnya Oke Langsung saja Kita buat sama-sama Dino run buat Pram ya Oke Langsung saja kita berkarya Jadi yang perlu dipersiapkan pertama Ya ini Ini teman-teman terserah ya Mau pakai Apa ya Triplek boleh Mau pakai Kalau karton kayaknya tidak kuat Kalau saya kebetulan akrilik Ini ada akrilik yang tidak terpakai Saya potong Dengan ukuran 15 x 6 Ya 2 biji Kanan-kiri Begini Kemudian Siapkan murbaut Ini murbaut yang ukuran 14 Kalau saya sekaligus ringnya 2 Nanti biar dia memegang bearing Ini 4 biji Harga Kalau tidak salah Tadi ini cuma 16.400 Jadi segini ini 4.000 rupiah Murah sekali Kemudian bearing Kalau bearing Saya pakai yang ini 6.000 RS Ya Ini ada 4 Dia cocok sekali Besarnya Untuk di dalam sini Kemudian saya pakai second ini Ini sudah berkarat Begitu Kemudian Yang pasti ini Paralon Kalau ini ukurannya Saya lupa Tidak kelihatan tulisannya Yang jelas Untuk di sini masuk Begini Mungkin berapa 1 dim Atau 3 per 4 ya 1 kayaknya Ini 1 dim Jadi begitu Sehingga nanti bisa dijadikan Tempatnya ini Tempatnya roda berputar Jadi kita bikin Kita bikin Treadmill Kita bikin Dino Untuk Tamiya Langkah pertama Kita ukur dulu Ini kira-kira Butuhnya berapa Jadi kan nanti Ini di sini Berarti dia Harus ada di sini Sehingga Kurang lebih Dari bawah Segini Kita As tengahnya Di sini Oke Jadi kalau dilihat Dari bawah Berarti 2 cm Oke di bawahnya Oke ini 2 cm Kemudian di sini Otomatis 2 cm juga Nah kita geris Nah ini nanti Posisi Bur Tempatnya Lubang Di sini Kemudian Untuk jaraknya Ini kita harus ambil Mobil ini Mana Nah ini Misalnya nih Saya nanti Mau mencobanya Di ini Supertoy yang pakai DCR Nah begini Kan nanti dia Begini nih Nah dia supaya Tidak maju Tidak mundur Posisi Asroda itu Ada di sini Ini asroda Ini asroda Nah Jadi posisinya di sini Tapi Mobil kan Tidak sama ini Kalau Dengan SFM aja Dia Dengan SFM Nah ini Lebih panjang SFM Ya Apanya ini Jarak antara roda Astagfirullah Namanya Sumbu roda Ya Sumbu rodanya tidak sama Jadi Lebih aman Supaya mobil nanti Tidak jatuh ke belakang Atau ke depan Ini mendingan Kita lebari saja Kita lebari Anggeplah di sini Nah Supaya nanti Mobil itu berada Di tengah-tengahnya Jadi tidak ada Yang ditaruh Malah lari ke belakang Gitu Tidak Jadi Kita sikat Di sini Sama di sini Oke Ini titiknya Kita lubangi Untuk Tempatnya Baut Nah di sini Teng Teng Yuk Kita lubangi dulu Akrilik sudah dibur Jadi kalau pengeburan Usahakan bareng ya Teman-teman Jadi jangan satu-satu Takutnya malah miring Tadi gimana ini Nah gini Tadi saya ngeburnya begini Jadi bareng Dan ternyata Ini kurang besar Tidak apa-apa Saya kikir dulu Supaya lebih besar Beres Semua lubang Sudah besar Oh iya Kalau bisa longgar ya Sekaligus buat Setting Jadi longgar bisa Naik turun Nah begini Karena nanti buat setting Ketinggian Jangan sampai Nanti tingginya beda Sehingga nanti Ininya akan miring Dari mobil Oke Ini sudah Kita kelentek dulu Kelentek bahasa Jawa Bahasa Indonesia Kelupas Nah Waduh Cantik ben Betul Bukan mas Kok ben Cantik Oke Dua akrilik Sudah siap Saatnya kita Perakitan Jadi Mana yang depan Oh ini Samakan dulu Oh iya Bener yang tadi Oke Kita pasang dulu Kalau ini sudah sejar begini Berarti posisinya begini Kita pertahankan Kita pasang dulu Satu Kasih ring Kasih B ring Kemudian ring lagi Nah Kemudian baru ditutup oleh Mur Wah Istimewa Oke Lakukan ini semua Ke Empat sisi yang berbeda Jadi begini Nanti ini berada Berada Oke Nah Beres Semua sudah terpasang Jadi nanti ya Begini ya Saya kok lupa Mana yang depan Oh ini Yang lebih panjang Ini kayaknya di belakang Ini di depan Jadi ini depan Di belakang Nah kita samakan dulu Jadi kita samakan Ketinggian antara ini sama ini Dengan cara Apa ya Skeet mat Ya betul Pakai skeet mat bisa Jadi kita Longgari dulu Biar dia bisa naik turun Anggeplah kita sampai sini Dikencangi Pakai tangan saja Terus diukur Ini kenanya 337 339 339 Yang sini 349 349 Berarti ini kurang turun Kurang turun Oke 349 Pokoknya gitulah Ini yang disamakan semua Tingginya Supaya nanti Ini posisinya tidak miring Begitu teman-teman Beres ya Semua ketinggian Sudah beres Nah saatnya Kita kasih inisolasi Supaya Ini bisa tidak Longgar begini Nah kalau Solasinya Terserah teman-teman Punyanya apa Kalau ini Kayaknya Sepanjang ini Dibagi dua cukup Kita coba saja Karena agak Agak longgar Teman-teman Oke Kemudian ini Dibagi dua Begini Oke Kalau sudah seperti ini Tinggal di Kelupas Diambil Terus tempelkan ke Media Bearingnya Kita coba Satu dulu Satu sudah tertempel Satunya lagi Nah Oke Bearing sudah tebal Sekarang kita coba Masukkan ini Dan Slop Mantap Oke Kita kasih semuanya Empat-empatnya Supaya Serat Di paralon Beres Ya Jadi semuanya sudah Dikasih isolasi Dan ini sudah bisa Masuk Lah Nanti ini begini Modelnya Teman-teman Lah Waduh Sepertinya kok Bagus Tapi tidak tahu fungsinya Terus Nah nanti kan dia Otom-tom bisa berputar Nah ini bisa berputar Ini juga bisa Berputar Nah pertanyaannya adalah Sebentar Ini Oh ini Sangat Ringan ya Jadi Oh Tidak bisa Ini tidak boleh begini Oh ya Jadi gini Ini di Bors saja Untuk kita nanti Bisa tetesi lem Di atasnya Supaya dia tidak bergerak Keluar masuk Seperti ini Dan ini masih longgar Jadi masih kurang lapisannya Ini Oke Kita sempurnakan dulu Sekaligus Nanti kita pasang Sambil di lem Semua paralon Sudah saya lubangi Satu Dua Tiga Untuk pengeleman Ini juga Tapi sepertinya Pengeleman ini Akan lebih efektif Kalau langsung Saya tutup aja Depan belakangnya Jadi supaya dia Benar-benar Tidak bergerak lagi Oke Saya ukur dulu Nah nanti Setiap orang Yang bikin ini Mungkin berbeda-beda ya Jadi tergantung Ukuran anda masing-masing Kalau saya ini Kayaknya sekitar 10,5 cm Oke 10,5 cm Atas bawah Oke Buat dulu Oke Mika Akrilik penutup depan Dan penutup belakang Sudah siap Tinggal pasang Tapi Barusan saya coba-coba lagi ya Teman-teman sekalian Ini saya coba-coba lagi Dan ternyata Tidak bisa Tidak bisanya adalah Ini terlalu seret Nah itu Tidak mau jalan Kenapa? Karena di dalam bearing Itu ada grease Nah ini ada pelumas Bahasa Jawanya Stempet Nah stempetnya ini Mau gak mau Harus dibuang dulu Jadi supaya nanti Muternya bisa lebih Licin Bisa beli lancar Kalau begini Kasian mobilnya ini Ini berat sekali Orang aja muter berat Apalagi Tamiya Oke Terpaksa ini harus Saya bongkar dulu semua Saya bersihkan dulu Dari grease Nah Ini sudah bersih semua Kalau begini kan Lah Ini kan lancar Nice Kalau masih ada Greasnya Tidak bisa Jadi harus semuanya Dibersihkan dari grease Sehingga Ini nanti enak Kalau ditaruh di Sini Oke Kita raket lagi Seperti yang tadi Satu Dua Tiga Ceng Ceng Istimewa Jadi sudah saya buatkan ini Penutup depan Dengan ukuran Sepuluh setengah Saya lim sekalian Kemudian yang belakang Cukup pendek Nanti untuk tempatnya Mobil begini Kemudian Tadi Semua grease Semua ini Sudah saya Buang Jadi dia berputar Lebih lancar Dan saatnya Kita coba Saya aja sudah membayangkan Ini seru sekali Kasih baterai Oke Nah Kita lihat bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Loh Loh Kok Se Se Aduh Aduh Ya Allah Se Masa miring Sebentar Ini roller Posisinya lurus Padahal Depan belakang lurus Anda bisa lihat sendiri Lurus Ini lancar Tapi kok Sebentar Kok Suaranya Kayak mobil ketahan Waduh Waduh Buatnya sudah Niat Sudah keren Saya sih Mau nyata dipamer Woy Ternyata Ingat Tidak semua tutorial itu Berhasil Jadi ini adalah Contoh tutorial yang Tidak perlu ditiru Ini tidak berhasil Tidak berguna juga Sudah buat Susah-susah Ya Karena saya cuma teori Awalnya saya cuma teori Saya wujudkan Dan ternyata Tidak bisa Ya Tapi saya tidak menyerah Tunggu saja di konten berikutnya Saya akan buat Dino test run Dino run Untuk Tamiya Supaya kita bisa break in Tanpa harus di Track Oke Sekian dari saya Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa serat lima waktu Dan sampai jumpa di tutorial berikutnya Bye-bye Stress sih Terima kasih sudah menonton